Intro Pemirsa Anda kembali menjaksikan laporan khusus KTT ke-43 ASEAN Tim media yang meliput seluruh prosesi KTT ke-43 ASEAN di Jakarta diberikan fasilitas yang mengesankan oleh pemerintah Indonesia baik jurnalis media internasional maupun nasional mengaku senang dengan pelayanan luar biasa di media senter KTT ASEAN Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan fasilitas media senter untuk mendukung kerja jurnalis yang meliput gelaran konferensi tiket tinggi ke-43 ASEAN 2023 Para jurnalis nasional maupun internasional pun sibuk beraktifitas memberitakan rangkaian gelaran KTT mulai hari pertama hingga hari ini Berlokasi di Halby JCC Senayan, Jakarta Para jurnalis dibajakan dengan sederet fasilitas yang disediakan di media senter Bahkan jurnalis asal Kamboja merasa media dan para jurnalis begitu diistibewakan Dengan berbagai pelayanan, segala kebutuhan dan informasi di media senter bisa mereka dapatkan Saya pikir ini adalah perusahaan yang sangat unik, sangat bagus dan saya sangat menghargai Kita mempunyai zonan yang sangat komfort dan penyakit yang sangat besar Dan juga tentang semua yang disediakan di sini yang sangat terhati-hati-hati Media senternya sih saya rasa cukup bagus dalam artian memang mendukung ya Untuk kita menjalankan apa yang perlu kita perlukan dalam meng-cover KTT ASEAN ini Dari sisi fasilitas, kemudian komputer juga banyak, printer, ada fotokopi, ada segala macam Termasuk juga makanannya enak-enak Banyak banget fasilitas yang bisa kita rasakan terutama wartawan Mulai dari makanan, mulai dari tempat yang disediakan untuk kami mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari Koneksi internetnya juga udah oke banget Dan so far semuanya udah sih, udah ada cowokan listrik juga ada Itu sangat-sangat dibutuhkan banget sih untuk kita sebagai seorang TV jurnalis Sebelumnya Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menjatakan Bahwa Kominfo menghadirkan serangkaian fasilitas tengkap yang optimal selama 24 jam Untuk memenuhi kebutuhan peliputan rekan-rekan media Nah media senter kita ini melayani dengan memberikan top service gitu Buat media, buat semua wartawan yang menggunakan fasilitas di media senter Saya juga mendengar banyak pujian-pujian dari rekan-rekan negara tetangga kita ya Mereka mengatakan wow, this is the super media center that we ever see Ya gitu, wow Bedio Deci Lustarini selaku koordinator sekretariat tim pelaksana teknis media senter KTT ke-43 ASEAN Dengan adanya kekompakan kerja keras paditia selama ini Indonesia bisa membuktikan melalui media center bahwa jurnalis merupakan salah satu komponen penting dari penyelenggaraan suatu acara Di sini di media center ini jurnalis benar-benar dimanjakan, diutamakan untuk pelayanannya Mulai dari layanan kerjanya, kemudian layanan konten, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah layanan hospitality Mulai dari makanan jurnalis, kemudian kopi, disediakan kopi khas Indonesia Sampai ke layanan medis yang juga menjadi prima dona bagi para jurnalis karena disitu mereka bisa mendapatkan layanan gawat darurat maupun untuk tambahan bagi imunitas daripada para jurnalis Nah ini yang kita lihat menjadi titik poin utama daripada media center yang kita bisa katakan sukses Selebrasian 2023 menjadi salah satu agenda untuk memberiakan KTT ASEAN 2023 Acara berbasis komunitas bertajuk Selebrasian 2023 ASEAN and Creative Economy Week Digelar di kawasan stasiun Skybrake MRT ASEAN pada 6 hingga 9 September 2023 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Semarakan KTT ASEAN ke-43 dengan menggelar acara berbasis komunitas Dengan tajuk Selebrasian 2023 ASEAN and Creative Economy Week yang berlangsung pada tanggal 6 hingga 9 September 2023 Berlokasi di Skybrake Stasiun MRT ASEAN Jakarta Kemen Parekraf menggandeng belasan tenang untuk memamerkan karya UMKM lokal produk desa wisata Ragam cindramata, wasra nusantara, serta berbagai sajian kuliner Berlatar Skybrake Stasiun MRT, Selebrasian menargetkan 6.000 lebih penumpang MRT yang berlalu lalang setiap harinya Untuk diperkenalkan dengan produk kreatif anak bangsa San Diego Uno menyatakan Selebrasian juga ditujukan untuk menjadi momentum Dalam membuka peluang usaha dan kebangkitan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan kebangkitan ekonomi kreatif ASEAN Saat KTT ASEAN dalam beberapa jam ini akan berakhir dan kita akan menyerahkan keketuaan kita ke Laos Selebrasinya diteruskan di Stasiun MRT ASEAN Kita membuat celebration dan ini adalah mengelebrasi kesuksesan insya Allah dari KTT ASEAN Dan seminggu ke depan kita mengelebrasi ekonomi kreatif yang ada di ASEAN Sementara itu terpilihnya Stasiun MRT sebagai ajang showcase ini merupakan bentuk dukungan PT MRT Untuk para pelaku UMKM memasarkan produknya di stasiun-stasiun MRT Serta mengkampanyekan penggunaan transportasi publik yang aman dan nyaman Kita ingin sekali lagi mengendorse teman-teman semuanya publik ya untuk menggunakan transport publik Khususnya apalagi kita sekarang posisinya sedang hot masalah polusi Khadiran acara ini memberi kesan tersendiri bagi pelaku UMKM Ada perasaan bangga dan senang karena bisa berkontribusi dalam acara ini Seperti yang disampaikan Bima, pemilik toko souvenir khas Jakarta Yang menawarkan produk berupa MUK, kaos, ID holder hingga tas Seperti souvenir dari MUK, puzzle, ada juga boneka, baju, ID card juga ada Tas juga ada Perasaannya sih senang banget karena dapat bergabung di KTT ASEAN Keliar ASEAN ini bisa memperkenalkan produk-produk UMKM dari Jakarta Hal senada disampaikan Mayang dan Iyam dengan perasaan bahagia Mereka menjadikan momen yang ada sebagai kesempatan untuk semakin memperkenalkan kuliner khas Indonesia Khususnya yang berasal dari Jakarta atau kuliner khas masyarakat Betawi Kalau saya sih sebenarnya kan produknya ini juga sama es sendang Mayang karena punya kakak ya Dan kita juga membawa makanan kuliner Betawinya seperti kembang goyang, akar kelapa, biji ketapang, kue satu sama dodol Betawi Biar petongan juga senang banget kita ikut dilibatkan Alhamdulillah mudah-mudahan bisa ke depannya bisa seperti ini lagi dan lebih banyak Pemirsa usai jadah pariwara kami masih akan kembali dengan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN Terima kasih sudah menonton!